Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Teknologi TV, sinyalnya ditembakkan ke udara dan masih banyak lainnya. Begitu banyak hal yang bisa kita nikmati sekarang gara-gara teknologi. Nah, Tantri kalau saya sebutkan kata teknologi apa yang kebayang? Handphone udah pasti, belanja online. Ini kalau perempuan tembaknya pasti belanja online. Tagihan makin banyak loh kalau lagi berpulang home ini. Ya itulah teknologi ya. Semakin hari perkembangan zaman membuat teknologi sekarang memudahkan kita. Tapi hati-hati, gara-gara teknologi banyak di antara kita terkena masalah kesehatan. Hati-hati juga tuh. Tapi yang pasti juga bagaimana kita bisa terbantu dengan teknologi. Karena juga seiring dengan perkembangan zaman ini juga teknologi itu semakin kecil, semakin ringkas. Semakin portable. Nah itu dia. Iya, teknologi yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan kita. Ada bersama kami ada Bang Faidon. Hai Bang Faidon. Hai Kak Renal, Pak Tantri. Teknologi kesehatan sekarang udah semakin canggih kan Bang Faidon ya. Betul. Teknologi kesehatan, teknologi kebugaran. Kadang-kadang teknologi itu saking terbiasanya kita karena sudah biasa. Jadi kayak yang biasa aja. Misalnya kalau kita lihat pesawat terbang itu kan teknologi. Iya. Kok bisa besi di atas gitu. Iya. Bener ya? Betul. Terus kemudian handphone tadi dibahas sama Bang Ronald, sama Mbak Tantri. Dalam dunia kesehatan juga teknologi sangat luar biasa sekarang ya. Khususnya adalah hal membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Salah satu yang sekarang sangat populer di Indonesia dan di seluruh dunia adalah teknologi yang kita sebut dengan teknologi laser. Nah barangkali Kang Ronald, Mbak Tantri, kita sudah sering membahas tentang teknologi laser. Tapi cerita tentang teknologi laser itu sendiri mungkin apaan sih sebetulnya. Sejarahnya seperti apa teknologi laser dari itu sampai sekarang. Sebelum saya mulai paparan saya harus kasih ingat bahwa teknologi laser itu base-nya itu ada empat. Base-nya ada empat. Pertama namanya solid yang solid laser. Kedua ada yang namanya liquid. Ada yang gas. Ada yang semi konduktor. Jadi ada empat macam. Nah sekarang kita mau bahas yang solid laser yang nanti ada urusannya dengan kesehatan kita. Yaitu yang bahan bakunya dari Ruby. Ini adalah teknologi yang startnya sebut dari Ruby adalah solid laser. Diciptakan oleh Theodore Maiman. Tahun 1960. Jadi sudah 60 tahun. Kemudian ini berkembang. Dilanjutkan oleh Master dan Sende. Ditemukan namanya LLT. Low Level Laser Therapy. Pinteng. Tepuk tangan. Kemudian ditemukan lagi Master dan Gorok. Jadi dia ternyata Master dan Gorok menemukan bahwa teknologi laser ini bisa membantu penyembuhan manusia. Dan bisa melihat, eh kok bisa ada rambut tumbuh gitu ya. Berarti ada regenerasi sel dong ya? Betul selama masih ada akarnya ya rambutnya gitu. Tapi kalau udah nggak ada akarnya nggak bisa. Karu menemukan juga yang namanya fotoakseptor. Jadi ternyata di dalam sel tubuh kita itu ada enzim-enzim yang ternyata kalau dirangsang atau kena sinar dari laser itu bisa membantu meningkatkan metabolisme. Nah ini Karu ini yang menemukan tahun 1995. Kemudian Zivin tahun 2009 menemukan foto biomodulation yang ternyata bisa membantu untuk pemulihan stroke. Nah kemudian juga sampai sekarang ketemulah laser yang portable yang bisa membantu melancarkan aliran darah dan juga manajemen nyeri. Jadi memang perjalanannya sudah panjang sekali dari mulai zaman dulu tahun 1960 sampai sekarang. Ya dan secara penggunaannya, secara bentuknya pun berkembang terus kan Bang Fahidon? Berkembang terus. Nah inilah yang melancarkan aliran darah dan manajemen nyeri ini yang mungkin sekarang lagi populer. Karena portable-nya itu tuh Tantri. Betul, khususnya untuk orang yang saat ini mengalami masalah jantung dan stroke. Karena ini adalah masalah yang paling banyak sekarang dialami manusia. Dan ternyata dengan teknologi laser ini kita bisa membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang punya masalah jantung dan punya masalah stroke dengan teknologi laser ini. Jadi spesifik laser ini yang terakhir kali penemuannya adalah untuk darah. Untuk darah, sebetulnya banyak ya. Tapi yang kita mau share ini juga adalah untuk darah. Nah mungkin yang selama ini dikenal sama Mbak Tantri, Kang Ronald secara umum itu teknologi laser mungkin untuk pembedahan. Teknologi laser ini adalah laser kuning namanya. Itu bisa membuat kulit jadi lebih halus, lebih kenyal. Bisa ngilangin jerawat, flex-flex. Dalam dunia kesehatan mata juga. Untuk operasi yang namanya lasik bisa membantu orang bisa melihat dengan lebih baik saat ini. Nah sekarang dalam konteks untuk kesehatan pembuluh darah, ternyata laser juga punya manfaat yang luar biasa. Jadi Kang Ronald, Mbak Tantri, ini adalah teknologi laser yang dulu, jaman dulu masih kayak gini nih. Wah Tantri udah bergidik nih. Intravena laser. Pake jarum soalnya tuh ya. Betul. Tau saya takut sama jarum. Jadi kalau Anda lihat gambar itu tuh ada warna merah-merah, jadi kayak jarum infus. Tapi yang di depan itu ujungnya tuh sebetulnya laser. Tapi tetap pake jarum dimasukkan dulu? Dimasukin. Waduh Tantri, mau dipake ini ya. Dan inilah makanya ini yang membantu untuk kesehatan pembuluh darah tadi. Jadi memang dia low level laser therapy itu dipake untuk kesehatan darah dan pembuluh darah ya. Dan dulu masih begini. Kita bisa lihat di gambar yang ini ya, seperti ditusuk, ditempel aja. Itu bukan hanya satu, ada empat loh Tantri. Ada empat, begitu. Nah tapi memang tidak masuk ke dalam. Cuma nempel begitu dan ini adalah laser yang ditempelkan di kulit untuk membantu meningkatkan kualitas untuk mengurangi rasa nyeri. Nah apalagi saat ini dengan teknologi yang baru, laser itu warnanya bukan cuma yang warna merah. Ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Di mana laser yang warna biru itu bisa membantu mengurangi peradangan. Di mana kalau kita tahu ya saat ini salah satu kata kunci penyebab penyumbatan pembuluh darah dan stroke itu adalah peradangan. Nah kemudian yang kedua adalah selain warna merah dan biru adalah yang berikut adalah laser yang warnanya kuning. Ini membantu mengurangi stres. Bisa bayangkan teknologi laser sekarang bisa dikombinasi ya, warna merah, biru dan kuning jadi satu. Sehingga kualitas tubuh kita menjadi lebih baik, kualitas pembuluh darah kita lebih baik, kualitas darah kita bisa lebih baik. Ini dari penuturannya Bang Fahidon kita tahu bahwa laser ini manfaatnya banyak. Cuma jangan bayangkan ya, laser yang zaman sekarang masih seperti yang tadi. Laser yang zaman sekarang bentuknya sudah portable ya, ada tiga warna laser, cara menggunakannya gampang dan manfaatnya sudah jelas untuk darah dan pembuluh darah kita. Jadi kan kita tahu nih, buat mata bisa, buat kulit bisa, buat nyeri bisa. Tapi buat darah, ini yang paling penting justru karena kadang kita nggak tahu darah kita, pembuluh darah kita dalam kondisi baik atau tidak. Pertanyaan besarnya, bagaimana sih cara kerja laser ini untuk kesehatan darah dan juga pembuluh darah? Makanya jangan kemana-mana ya, kami akan segera kembali sesaat lagi dengan penjelasannya. Tetap di Goelti, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemisah kita lanjutkan pembahasan mengenai manfaat penggunaan teknologi laser untuk kesehatan kita. Ya, jadi yang namanya laser ini memang sudah banyak dipakai di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia kedokteran. Betul, perjalanannya juga panjang. Jadi tidak hanya hari ini saja kita bisa melihat teknologi laser dan kita gunakan dalam keseharian, tapi juga ada sejarah panjangnya dulu. Ya, betul. Jadi mungkin dulu kita tahu ada buat wajah, buat mata, buat pembedahan. Nah, yang sekarang yang penting kita untuk ketahui adalah pemanfaatan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Nah, tadi kan pertanyaan besarnya adalah cara kerjanya gimana sih Bang Pahidon? Barangkali Anda nggak ngeh, ini laser itu seperti apa sih modelnya, kerjanya seperti apa. Saya mau kasih ilustrasi yang mungkin semenjak SD kita sudah belajar. Yuk kita mau kasih lihat ini tentang fotosintesa tumbuhan namanya. Nah, jadi begini ya Pak Mirsa, matahari ada sinarnya, nah ternyata sinar itu punya banyak sekali spektrum ya, memancarkan panas ya, jenis-jenisnya. Nah, kemudian sinar matahari ini sampai kepada tumbuhan, nah tumbuhan ini menerima sinar dan kemudian mengolah sinar itu untuk membuat satu proses namanya fotosintesis. Fotosintesis, foto itu artinya cahaya ya. Oke, jadi ketika sinar masuk ke dalam tumbuhan, sel-sel dalam tumbuhan terangsang untuk mulai beraktifasi, memproduksi bahan makanan yang dibutuhkan untuk tumbuhan. Nah, demikian juga dengan teknologi laser ketika masuk ke dalam sel-sel tubuh manusia, tadi kita sudah belajar sejarahnya, ternyata dia merangsang proses-proses biokimia di dalam tubuh yang sangat bermanfaat untuk membantu kesehatan kita sekarang. Selanjutnya Kang Ronald, Mbak Tantri, saya mau kasih ilustrasi yang mungkin supaya bisa lebih gampang dimengerti. Nah, ini ada gambar mobil. Nah, supaya mobil bisa jalan, syaratnya ada apa? Harus ada mesinnya. Oke, nah supaya mesinnya bisa berfungsi dengan baik, syaratnya apa? Harus ada bahan bakarnya. Nah, artinya sel tubuh manusia juga punya mesin, persis seperti mobil punya mesin. Nama mesinnya itu adalah mitokondria. Nah, si mitokondria ini supaya bisa berfungsi dengan baik, maka suplai bahan bakarnya juga harus baik. Nah, suplai bahan bakar itu dihantar oleh tubuh manusia melalui pembuluh darah, nanti dihantarkan melalui darah, nanti dikasih gulanya, kolesterol, oksigen, dan lain-lain itu dihantarkan ke dalam mitokondria untuk kemudian si mesin mitokondria ini mengubah makanan menjadi energi. Saya mau kasih gambaran nih, di dalam pembuluh darah, seperti itu di kanan, kan ada kolesterol, ada gula, nanti bisa dihantar nih ke dalam mitokondria. Mitokondria itu kayak kompor mesin, yang mana nanti makanya dengan penggunaan teknologi laser, sel-sel darah yang menggumpal-gumpal bisa diurai, diurai dengan baik, sehingga setelah diurai dengan baik bisa dianterin satu-satu. Nah, si sinar laser itu sendiri menstimulasi atau merangsang mitokondria untuk mulai bekerja. Jadi, ketika si gula tadi, kemudian kolesterol tadi bisa dipakai, apa yang terjadi? Gula darah turun, kolesterol turun, energi kita malah naik, karena kepakai, karena bisa masuk ke dalam sel. Itulah yang terjadi ketika kita menggunakan teknologi laser. Kita bisa menggunakan ini sebagai alat bantu untuk kesehatan kita, bukan berarti harus saat ini juga ya. Tapi, ketika kita mau berpikir, oke saya bisa beli sekarang, saya bisa pakai sekarang untuk saya dan keluarga saya, sehingga kita yang saat ini punya masalah diabetes, yang punya masalah hipertensi, atau mungkin sudah telanjur kena serangan jantung, telanjur sudah kena stroke, saat ini juga kita bisa berinvestasi. Kenapa? Sekali lagi, kenapa? 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 Yuk, saya mau kasih lihat filmnya. Ini ya, karena Mbak Tantri, biasanya Anda yang punya masalah stroke, atau serangan jantung, itu sudah telanjur. Sudah telanjur, darahnya itu menggumpal. Sudah telanjur menggumpal nih, dan sudah telanjur misalnya masuk ke otak Anda nih masalah ini, atau sudah telanjur masuk ke dalam jantung Anda nih, sehingga terjadi sel-sel ini nggak bisa keluar, terjadi penyumbatan. Nah, inilah yang kita bilang, kalau Anda nggak mau berinvestasi, keburu sakit mungkin sudah terlambat. Jadi, Anda sekarang yang masih hidup, mungkin Anda masih bersyukur Anda selamat, tapi kan nggak boleh dengan nggak hidup yang kemarin. Teknologi laser ini, Menyinari segumpalan-gumpalan tanpa? Menyinari, dia bisa tembus ke dalam, Kang. Jadi, langsung ke dalam sel darahnya, dan pembuluh darahnya juga nanti dibuka. Sehingga, nah, ambiar, nah seperti ambiar gini, sehingga pecah, sehingga gula, kolesterol, semua bisa masuk ke dalam mitokondria sel dan bisa dibakar. Apalagi yang dilakukan oleh teknologi laser ini, dia membantu membuka pembuluh darah. Karena dia merangsang satu molekul di dalam tubuh kita yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini membuka pembuluh darah jadi apa? Jadi, tensi kita turun. Kalau pembuluh darah terbuka, jantung mompannya tadinya keras nih, kalau dibuka pembuluh darahnya, mompannya lebih ringan. Jadi, darahnya menjadi lancar, karena tidak kental lagi, karena si gumpalan dipecahkan, pembuluh darahnya menjadi lebih lebar, menjadi lebih lentur. Sebetulnya sistem tubuh kita tuh punya kan ya? Semua sistem ini gitu ya? Punya, tapi pada saat orang sudah mengalami penyakit, berarti sistem itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Ada yang salah dengan sistemnya. Nah, jadi Anda yang sudah telanjur punya penyakit atau potensi penyakit penyumbatan, misalnya, sekali lagi, diabetes, hipertensi, berarti Anda punya potensi. Saya bukan akan takutin, that's the fact, gitu ya? Faktanya begitu. Ketika Anda sudah punya diabetes, Anda punya hipertensi, itu sudah alarm. Harus lakukan tindakan saat ini juga. Kita mulai dengan pola hidup yang sehat. Makan sehat, makan buah tiga kali sekali, kurangi gorengannya, kemudian konsumsi minyak sehat, olahraga, itu sudah wajib. Jangan ditawar. Melakukan yang Bang Fahidon tadi bilang, melakukan secara sempurna pola hidup sehat, jujur. Susah. Ya. Susah. Seniat-niatnya kita pasti ada bolongnya tuh, Pak. Padahal kita tiap hari tahu ilmunya ya. Iya, betul. Betul. Gak apa-apa, yang penting kan kita niat dulu usaha. Nah, keywordnya misalnya olahraga. Olahraga itu sangat wajib. Karena kalau gak olahraga, energi Anda gak dibakar. Karena kalau Anda gak olahraga, pembeluh darahnya gak dibuka. Tapi kalau misalnya kayak Kang Ronald, Mbak Tantri sibuk, satu minggu misalnya bisa olahraga cuma tiga kali dari tujuh hari. Dua kali deh. Berarti yang lima hari kan gak olahraga. Olahraga. Ah, satu. Kedua, seandainya Anda pemirsa di rumah baru pulih dari stroke, baru pulih dari serangan jantung, kan gak bisa olahraga. Iya. Tapi pembeluh darah harus dibuka. Kalau gak dibuka gimana? Berisiko. Nah, disinilah manfaat teknologi laser. Disinilah betapa kita berinvestasi itu, sebetulnya harganya kita bisa bilang ekonomis dibandingkan dengan nyawa. Ketika kita sudah sakit, kita akan menyadari bahwa harta yang paling berharga itu kesehatan kita. Nah, saat ini mumpung Anda lagi kuat-kuat sehat ngeliat kita atau lagi kepingin sehat ngeliat kita, saya sarankan Anda berinvestasi pada teknologi laser saat ini juga. Teknologi laser yang dibahas ini adalah teknologi laser yang memang khusus untuk memperbaiki kualitas darah dan juga pembuluh darah. Hati-hati penyakit kardiofaskuler ya, jantung, stroke, gagal, ginjal, kemana-mana penyakitnya. Jangan sampai itu terjadi sama Anda. Kalau sudah ke atas, ke otak, jadinya stroke. Kalau ke jantung, gagal, ginjal, usah kemana-mana pokoknya. Makanya kita harus belajar lagi untuk lebih tahu lagi bagaimana teknologi bisa membantu kita. Makanya jangan kemana-mana, kita akan segera kembali saat lagi. Tetap lagi, Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Kalau berbicara mengenai perkembangan zaman, tentu juga teknologi semakin mengikuti perkembangannya. Jadi sekarang yang namanya teknologi laser juga mengikuti bagaimana bisa semakin lebih baik, lebih kecil, lebih portable, lebih membantu. Betul, bisa digunakan kapan saja, dimana saja karena portable. Tidak perlu datang ke sebuah tempat, tidak perlu antri. Dan jika Anda tidak kebayang seperti apa, alatnya dipakai oleh Mas Panji di pergelangan tangan kirinya. Hai Mas Panji. Tapi ini yang berbeda loh, Kang Ronald, Mbak Tantri. Karena yang ini yang sudah lebih modern. Lebih portable, jadi tidak usah harus ke satu tempat. Jadi tinggal bisa santai di rumah sambil nonton kita setiap hari, nonton Kang Ronald, Mbak Tantri. Sambil pakai dokter laser, alat kesehatan yang tadi menggunakan. Low Level Laser Terapi. Teknologi ini kan harus bisa menjangkau setiap orang. Jadi waktu dulu awalnya itu mungkin hanya teknologi laser hanya bisa didapatkan oleh beberapa orangnya saja. Tapi sekarang ketika kita melihat bahwa teknologi laser ini manfaatnya untuk para penderita stroke, untuk yang penderita jantung, diabetes, hipertensi. Ya kenapa tidak Anda di rumah juga bisa menggunakannya? Baik itu sebagai langkah pencegahan atau membantu pemulihannya dan juga mencegah komplikasi. Ya makanya dokter laser ini sebagai alat kesehatan sudah kami hadirkan ini sudah hampir 10 tahun. Dari awal 2011 kita hadirkan supaya Anda dan keluarga Anda bisa sehat dan bisa terbantu nih untuk terhindar dari berbagai macam penyakit. Ingat loh, kesehatan adalah tanggung jawab diri sendiri. Jadi ya kitanya nih yang harus mau sehat, mau harus menjaga dan melek teknologi. Karena ketika ada teknologi yang bisa membantu kita mencapai tujuan kita yang lebih sehat, ya kenapa tidak kita manfaatkan? Toh kan para peneliti ini sudah bertahun-tahun meneliti. Sudah puluhan tahun jurnalnya ada, penelitiannya ada. Ya kita tinggal pakai aja. Tinggal merasakan manfaatnya masalahnya. Betul. Mau pakai atau enggak? Kalau saya sih mau. Iya loh. Kayaknya gampang begini, saya memang sudah merasakannya gitu loh. Kang Ronald juga sudah berapa tahun makanya. Sudah, sudah dua tahun terakhir saya pakai, hampir tiga tahun dan ya memang betul. Tenaga kayaknya nggak habis-habis loh Mas Panji. Terus tidurnya juga enak ya. Kang Ronald sampai lupa rasanya insomnia gimana. Iya, udah nggak ada lagi cerita susah tidur. Nggak ada, Mas bangun pagi, seger. Tapi kalau untuk cerita itu kita lihat sendiri kan Kang Ronald, Mbak Tantri juga sudah menyaksikan langsung kan bagaimana pengalaman-pengalaman orang-orang yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Yang stroke, yang pasang ring, yang gula darah. Betul, betul. Dan ketika kita bisa melihat senyuman yang lebar di wajah mereka, matanya udah mulai cerah lagi penuh dengan harapan. Itulah kenapa kami membawa teknologi laser ini ke Indonesia. Supaya bisa membantu Anda dan keluarga Anda bisa tersenyum kembali. Jangan mentang-mentang organ tubuh, darah itu di dalam, nggak kelihatan. Terus kita nggak mau jaga, kita nggak mau peduli. Sementara kalau namanya kecantikan kan kita pakai dia tuh laser di luka. Karena kelihatan gitu kan ya. Kan katanya kan ada kecantikan luar, kecantikan dalam ya. Jadi selain kepribadian, coba pikir kecantikan organ-organ dalam tubuh kita. Jadi ya, kita tinggal gunakan teknologi laser satu hari cukup dua kali saja. Pagi dan juga malam. Dan kalau misalnya Anda sudah memiliki alat kesehatan dokter laser ini nih, Anda bisa berbagi bersama keluarga Anda, pasangan Anda. Setelah Anda menggunakan, nanti Anda bisa kasih pinjam mungkin ke pasangan Anda, orang tua Anda, atau anak Anda yang usia udah remaja. Atau mau ke teman-teman kantor, teman-teman tetangga, juga nggak ada masalah. Nah ini pemirsa kan tadi Bang Fahido menjelaskan bahwa sinar itu kan spektrum warnanya banyak. Sama seperti yang digunakan oleh Mas Panji ini, teknologi laser pun warnanya ada tiga ya kalau saya lihat ya. Selain merah ada juga biru dan kuning itu ya. Ya, sekarang kan yang warna merah kan untuk meningkatkan kualitas darah. Awalnya tuh kita hadirkan dengan warna merah tuh. Satu warna aja kalau dulu tuh gitu ya. Mulai dari empat mata laser, tujuh, sekarang sudah ada sepuluh mata laser. Bahkan untuk mengatasi nyeri kan sudah ada yang 36 mata laser. Itulah perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi yang begitu pesatnya dan kami hadirkan ini supaya Anda dan keluarganya bisa lebih sehat. Ya Mas Panji ngomong-ngomong setiap kali kita ngobrol-ngobrol bertiga gini ya, itu kan suka diambil dari agak jauh. Suka banyak yang nanya, itu yang dipatung itu apa sih sebetulnya teknologi juga kan. Kok masuk ke dalam hidung? Nah, ini adalah intranasal traffic kit. Dia adalah aksesoris tambahan yang kita bisa gunakan di rongga hidung kita nih. Fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Soalnya di rongga hidung itu nih ada banyak sekali pembuluh darah-pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil nih. Sehingga ketika distimulasi darah di situ, bisa membantu supaya mengurangi keluhan-keluhan di area kepala. Aliran darah lebih lancar, sakit kepala bisa berkurang, migren bisa berkurang. Dan bahkan untuk penderita stroke, ya bisa membantu pemulihannya. Atau buat kita, kita cegah lah, jangan sampai kita bisa terkena stroke. Ini juga, kalau tidak salah ada satu aksesoris lagi ya mas ya? Betul. Yang ditempel, apa, laser pad namanya? Betul. Maksud juga ini dalam paket ini? Laser pad ini aksesoris tambahan. Ini pilihan, kalau misalnya Anda mau menggunakan tergantung kebutuhan untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Biasanya ini dibutuhkan bagi para penderita diabetes yang luka sulit sembuh. Itu kan biasanya ada kaki gangren yang kakinya suka luka tuh. Nah, kita bisa gunakan laser pad ini pada area tersebut supaya aliran darah lebih lancar, membantu mengurangi peradangannya, membantu proses pemulihannya. Atau mungkin orang-orang yang mengalami nyeri pada area lutut, kita juga bisa menggunakan laser pad pada area tersebut untuk mengurangi rasa nyeri. Ini mungkin pemirsa banyak yang masih penasaran dengan teknologi ini. Bisa nggak ya teknologi ini membantu berbagai penyakit yang sedang saya derita hari ini? Bisa cerita kemana, bisa tanya kemana Mas Panji? Bisa langsung saja menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca. Kalau misalnya Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan promo cashback suka-suka. Suka-suka artinya kita yang menentukan sendiri dong? Yes. Mau cashback 10%, 20%, 50% atau mau lebih? Jadi memang kalau promo cashback ini kami berikan supaya Anda semua di seluruh Indonesia ini bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki dan merasakan manfaat dari Dr. Laser. Makanya telpon sekarang untuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih banyak Mas Panji sudah berbagi bersama kita. Terima kasih juga Lomba Tantri Kang Renal. Jadi tunggu apa lagi untuk bisa merasakan teknologi menghampiri Anda di rumah untuk kesehatan yang bisa kita pakai setiap hari dan juga membantu kesehatan seluruh keluarga Anda. Ya, nah pemirsa jika Anda sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, kami ingin mengajak Anda untuk berbagi cerita di studio. Silahkan hubungi kami dan nanti kami ingin membagikan bagaimana rasanya Anda terbantu masalah kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Karena cerita Anda juga bisa membantu yang lainnya untuk sama-sama hidup sehat. Kita ketemu lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat.